kayak gimana tuh misalnya ada yang bilang jangan mahal-mahal rakyat lagi susah gitu kan mestinya gratis harusnya gratis bukan jangan mahal harus gratis kalau mau putus rantai penyebaran ya harus semuanya jebret gitu kan terus bentuk semuanya gitu kan tanggung jawab negara tanggung jawab negara harusnya gitu kita tunjukkan beberapa komen nih kalau kita buka berita tentang vaksin terus kita ini video judulnya dari Kompas TV tayang 17 jam yang lalu tak bisa sembarangan prioritas penyuntikan vaksin dilakukan usai uji klinis yang sudah kita tonton tadi itu bicara tentang apa nih membahas bagaimana teknis kan kita sudah melakukan uji klinis lalu penerapannya distribusinya siapa aja yang disuntik gitu ya ini kan enggak boleh sembarangan gitu katanya udah ada tuh narkes narkes TNI polri ya ya terus yang dibantu adalah peserta yang dengan bantuan BPJS ya itu yang menjadi prioritas gitu kalau buat saya pribadi sempat agak tanda tanya juga karena kan kita punya jatah katakanlah maksimal 30 juta dosis dibanding 270 juta populasi gitu padahal WHO sendiri mengatakan kalau mau memutus rantai penyebaran kovid ini minimal 70 persen dari populasi ini divaksin secara bersamaan gitu menurut WHO kayak gitu sedangkan kita 30 juta dosis yang kita punya nah gimana cara kita menyebarkannya gimana kita memilih orang-orangnya itu juga yang belum-belum mungkin ya mudah-mudahan memang segera diumumkan segera dapat jalannya gitu kan supaya tepat gitu ya yang balik lagi ke tingkat kepercayaan nih kan terutama kalau ngeliat komen-komen aja lah ya walaupun emang komen ini kan kadang-kadang ya netizen Indonesia kan terkenal komennya agak gimana gitu kan kayak gimana tuh misalnya ada yang bilang jangan mahal-mahal rakyat lagi susah gitu kan mestinya gratis harusnya gratis bukan jangan mahal harus gratis kalau mau memutus rantai penyebaran ya harus semuanya jebret gitu kan harus penting semuanya gitu kan tanggung jawab negara harusnya gitu tapi nggak tahu lah gimana nanti maksudnya yang berbayar itu seperti apa yang gratis itu kayak gimana saya nggak ngerti juga yang menarik juga dari info seputaran itu bahkan banyak saya dengar orang-orang bilang wah gratis pun saya kayaknya nggak perlu deh betul ada karena ngeri takut ya betul betul ini kan jadi PR pemerintah gitu saya saya kira poin yang bagus dari pengakuan Pak Jokowi kemarin ya bahwa ada komunikasi publik yang tidak tepat kurang baik dan itu harus diperbaiki di konteks vaksin ini ya nah itu harus kita dorong tuh upaya pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik dan kita harus jadi bagian juga sebisa mungkin untuk turut menyampaikan ya sebenarnya tuh yang kayak gimana masalahnya kita belum tahu yang benarnya yang mana jadi kita mau bantu gimana oke ada apa lagi tuh komennya tadi ya tentang harga dia bilang gitu nah ini yang paling lucu uji coba dulu ke pejabat pusat kalau aman baru ke rakyat katanya jangan rakyat dulu dijadikan kelinci percobaan nah